kalau ada yang mudah kenapa harus yang susah Hai semua di video kali ini RT RT Rookooking akan berbagi cara membuat sirup dari bubuk pop ice ya teman-teman ini bisa buat ide jualan minuman ataupun kita nikmatin sendiri di rumah yang tentunya bahannya mudah untuk didapat juga mudah untuk dibuat langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya cus markimul Mari kita mulai Hai untuk cara membuat sirup dari pop es pertama disini aku siapkan ada 300 gram gula putih ya teman-teman kemudian aku siapkan bahan utamanya yaitu pop es kita akan pakai tiga bungkus untuk pop esnya dan kita akan buka seperti ini ya biar lebih gampang nanti prosesnya selanjutnya aku siapkan disini ada 250 mili air bersih ya teman-teman Hai selanjutnya untuk cara membuatnya kita siapkan panci kemudian kita tuang ini pop es atau bubuk pop es aku pakai rasa permen karet ya untuk kali ini kemudian aku tuang juga gula putih selanjutnya kita akan tambahkan air yang sudah kita siapkan ya teman-teman untuk selanjutnya kita akan nyalakan kompornya dengan api sedang cenderung kecil sambil kita rebus kita akan aduk ya teman-teman teman-teman untuk bahan sirup dari pop es ini selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan channel ini dan selamat datang untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini semoga channel ini bermanfaat dan sukses untuk setiap proses yang teman-teman lakukan terima kasih sudah mampir nah ini sirup pop es yang kita buat sudah mulai mendidih ya teman-teman dan kondisinya mulai mengental jadi ini untuk pembuatan sirup dari pop es kita nggak perlu pakai pengental ya karena di dalam bahannya sepertinya sudah ada pengentalnya ya teman-teman dan rasanya juga cukup lumayan enak creamy ya dan cara membuatnya juga cukup mudah ya teman-teman ini bisa buat ide jualan minuman biar lebih gampang ini yang rasa permen karet ya yang aku bikin nanti kapan-kapan kita akan bikin dengan rasa yang lain ya Apakah bisa enak seperti rasa permen karet nah ini sudah mendidih ya teman-teman kita akan rebus ini selama 10 menit sampai 15 menit ya supaya kondisi sirup itu tanak dan baik nanti hasilnya nah selanjutnya kita matikan kompor setelah 10-15 menit perbusan kita biarkan dingin dan setelah dingin kita bisa pindahkan ke wadah nah ini hasilnya ya teman-teman cukup kental meskipun tanpa pengental tambahannya karena dia sudah ada pengentalnya tersendiri untuk bahannya nah sirup sudah jadi dan siap untuk kita gunakan ya teman-teman pertama kita akan siapkan ini sirupnya kita pakai lima puluh mili Hai yang ini untuk kita buat minuman kemudian kita siapkan satu saset ini susu kental manis ini aku pakai indomid terserah teman-teman untuk mereknya ya kemudian disini aku siapkan 200 mili air air minum atau air matang ya kemudian pelengkapnya ini es batu ya teman-teman secukupnya untuk pertama kita tuang air yang sudah kita siapkan sebanyak 200 mili kita campur dengan sirup ya teman-teman nah kemudian kita akan tambahkan bahan lain seperti kental manis atau susu susu kental untuk merek sesuai selera untuk susu kentalnya selanjutnya kita akan aduk terlebih dahulu ya untuk kita buat minuman ini kita aduk terlebih dahulu terpisah dari esnya nah seperti ini kalau teman-teman mau bikin yang lebih banyak teman-teman bisa sesuaikan atau bisa untuk ditempatkan di wadah yang lebih gede teman-teman jadi kita aduk kita campur semua kemudian kita taruh ke wadah yang lebih besar atau tres tremos minuman yang lebih besar untuk esnya bisa dicampur ataupun tidak ya teman-teman kalau ini aku bikin proporsinya saja ya jadi ukuran proporsi kita akan buat nah ini sudah tercampur untuk bahan minumannya es permain karet dari sirup pop es selanjutnya kita siapkan disini ada cup 14 oz aku pakai kita pakai cup 14 oz selanjutnya kita akan isi gelasnya dengan es batu untuk es batunya secukupnya ya teman-teman sesuai ukuran gelasnya saja ya Hai setelah es batu siap kita tuang es permain karet atau sirup yang sudah kita buat tadi ya kita racik menjadi minuman kita tuang ke dalam esnya dan seperti ini hasilnya jadinya es permain karet dengan sirup pop es ya teman-teman cukup mudahkan cara pembuatannya bisa buat alternatif untuk jualan minuman dengan modal yang cukup minim ya kemudian kita aduk sebelum kita akan coba ya teman-teman ini alternatif ya untuk bikin sirup buat minuman es permain karet warna biru dan ini hasilnya teman-teman ya cukup menarik cukup segar dan cukup enak pokoknya ini enak kita coba untuk rasanya cukup segar ya rasa permain karetnya cukup terasa dan mantap kalau teman-teman mau jualan yang porsi gede teman-teman bisa siapkan wadah seperti ini jadi kita proses dulu minumannya baru kita taruh seperti ini dan kalau penyajiannya seperti tadi ya teman-teman kita bikin porsi dan ini sisanya kita akan simpan di botol ya untuk kita bisa gunakan besoknya lagi ya teman-teman dan kita simpan di dalam lemari es atau kulkas cukup mudahkan cara pembuatannya jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan minuman atau sirup untuk minuman jangan lupa like share comment dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat God bless you all selamat menikmati